Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Valery Budianto. Debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuwasin, Sumatera Selatan diwarnai aksi walkout oleh salah satu pasangan calon. Aksi walkout ini dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, Toha Rahman, karena merasa ada kesepakatan yang dilanggar. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Musi Banyuwasin nomor urut 2, Toha Rahman, walkout dari debat publik kedua yang digelar di Gedung Dharma Wanita, Kecamatan Sekayu. Pasangan Toha Rahman walkout saat memasuki sesi pertanyaan terbuka. Toha menyatakan sesi ini tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga merugikan pihaknya. Akibat aksi walkout ini terjadi kericuhan hingga di luar ruang depan. Sementara itu pihak KPU, Mubah menyatakan tidak ada kesepakatan yang dilanggar pelaksanaan debat publik sudah sesuai aturan dan mendapatkan rekomendasi dari bawah slum. Meski situasi sempat memanas, paslo nomor urut 1, Lusianti Syaparudin tetap mengikuti debat hingga selesai. Dalam hal ini kami tidak bisa merespon karena tidak ada kesesuaian antara Rondon dengan kesepakatan yang telah disempatkan. Jika ini terjadi, maka ini ada indikasi kehilangan dan pelanggaran di tabel. Sekali lagi, mohon maaf kami tidak bisa melakukan support dan kami mohon izin untuk tidak bisa melanjutkan debat ini. Sekali lagi, mohon maaf. Mohon maaf kami akan melakukan ini. Saya minta kepada kosong pulang, aman tertib, kita pulang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.